Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan bukuru dalam pembelajaran online Kali ini bukuru masih akan mengulas tentang pengolahan data Yaitu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel Materi Matematika kelas 6 Pada pembelajaran kali ini Bukuru akan mengulas tentang min median dan modus pada data bentuk tabel Min adalah nilai rata-rata suatu kelompok data Sedangkan median adalah nilai tengah data setelah diurutkan Dan modus adalah nilai yang sering muncul pada kelompok data Agar data mudah dibaca dan dipahami Data dapat disajikan dalam bentuk tabel atau daftar Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut Yang pertama adalah mengelombokkan data secara berurutan Kemudian yang kedua membuat tabel Contoh soal Hasil ulangan matematika yang diperoleh 20 orang siswa kelas 6 SD Negeri Bojong 1 adalah sebagai berikut Langkah yang pertama untuk membuat tabel adalah mengelombokkan data secara berurutan Kita kelompokkan dari data yang terkecil Yaitu 5 5 muncul sebanyak 2 kali Kemudian setelah 5 yaitu 6 6 muncul sebanyak 3 kali Kemudian 7 7 muncul sebanyak 4 kali Setelah 7 yaitu 8 8 muncul sebanyak 5 kali Dan selanjutnya 9 9 muncul sebanyak 3 kali Yang terakhir adalah 10 10 10 muncul sebanyak 3 kali Setelah dikelompokkan baru kita dapat membuat tabel Tabelnya berisi tentang nilai 5 sampai dengan 10 dan banyak siswa atau frekuensi Nilai 5 Banyak siswanya ada 2 Nilai 6 Banyak siswa ada 3 Nilai 7 Ada 4 siswa yang memperolehnya Kemudian nilai 8 Ada 5 siswa Kemudian nilai 9 Diperoleh oleh 3 siswa Dan nilai 10 Dan nilai 10 Diperoleh oleh 3 siswa juga Kemudian kita hitung Atau jumlah Banyak frekuensinya Semuanya ada 20 Setelah data disajikan dalam bentuk tabel Kita akan menghitung min atau rata-ratanya Min atau rata-rata rumusnya Yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data Sehingga min sama dengan 5 dikali 2 Ditambah 6 dikali 3 Ditambah 7 dikali 4 Ditambah 8 dikali 5 Kemudian ditambah lagi 9 dikali 3 Kemudian ditambah 10 dikali 3 Kemudian dibagi dengan banyak data Banyak data ada 20 Berarti dibagi dengan 20 Sama dengan 5 dikali 2 Sama dengan 10 6 dikali 3 18 Ditambah 7 kali 4 28 Ditambah 8 kali 5 40 Ditambah 9 kali 3 27 Ditambah 10 kali 3 30 Kemudian dibagi 20 Sama dengan 10 Ditambah 18 Ditambah 28 Ditambah 40 Ditambah 27 Ditambah 30 Sama dengan 153 Dibagi 20 Hasilnya Sama dengan 7,56 Untuk selanjutnya adalah Mencari modus Atau nilai Yang sering muncul Soalnya masih menggunakan Tabel yang tadi Ada nilai dan Frekuensi Untuk mencari modus Kita lihat Frekuensinya Dimana Nilai yang paling tinggi Merupakan Modusnya Berarti nilai yang paling tinggi Adalah 5 Maka modusnya Adalah 8 Karena 8 Muncul Sebanyak 5 Kali Jadi Modus dari Ulangan dayu Adalah 8 Yang terakhir Adalah Mencari median Atau nilai Tengah Untuk Mencari median Atau nilai Tengah Kita butuhkan Satu kolom Lagi Yaitu Kolom FK FK Ini adalah Frekuensi Kumulatif Tujuannya Untuk mempermudah Kita Dalam Mencari median Bagaimana Cara Mengisi Kolom FK Ini sangat Mudah Yaitu Kita Pindahkan Angka 2 Ini Ke Kolom FK Kemudian 2 Ditambah 3 Sama Dengan 5 Kita tulis Di kolom FK 5 Ditambah 4 Sama Dengan 9 Kita tulis Di kolom FK Kembali Kemudian 9 Ditambah 5 Sama Dengan 14 Ditulis Di kolom FK Dan 14 Ditambah 3 Sama Dengan 17 Kemudian Yang terakhir 17 Ditambah 3 Sama Dengan 20 FK Sama Dengan 20 Berarti Sama Dengan Banyak Frekuensi Ini Menandakan FK Tersebut Menghitungnya Sudah Betul Kemudian Median Rumusnya Adalah Data Ke 1 Per 2 N Sama Dengan Data Ke 1 Per 2 N N Banyak Siswa Yaitu 20 Sama Dengan Data Ke Setengah Kali 20 Sama Dengan 10 Jadi Mediannya Terletak Pada Data Ke 10 Bagaimana Cara Mencari Data Ke 10 Kita Lihat Ke Frekuensi Kumulatif Angka Mana Yang Memuat Data Ke 10 Berarti Ada Pada Frekuensi 14 Nah Di baris Inilah Median Itu Ada Jadi Medianya Adalah 8 Itulah Isi Dari Median Dari Ulangan Dayu Dari Terima kasih.